Intro Selamat pagi semuanya Selamat pagi Hari ini dapat jawabannya dari yang di lokasi sama yang di online Bapak Ibu sebentar lagi kan kita akan pelatihan nih bersama Pak Ruji Emang topiknya hari ini kan fotografi Hari ini praktek pertama untuk kelas yang ada on-site Hybrid ya Pak namanya ya Pak? Hybrid jadi ada yang on-site ada yang online Oke terima kasih Bu Mega Terima kasih teman-teman semua yang hadir di Zoom Ya dari lokasi masing-masing dan juga teman-teman yang Pagi ini bisa berkumpul di SML UMKM Center Selama ini mungkin teman-teman sering ngalamin gitu ya Ketika posting di sosial media Membuat player, membuat media-media promosi Itu yang paling sederhana misalkan ketika kita posting di WA Kalau kita bicara tentang produk ya artinya Nanti kaitannya visual-visual terkait dengan foto produk Itu antara foto dengan visualnya itu saling menjelaskan sebetulnya ya Tapi kadang-kadang ada yang karena fotonya hanya sekedar foto still life yang bisa jadi Hanya sekedar dipoto dengan kemampuan yang biasa-biasa saja Sehingga orang kadang-kadang butuh dijelaskan lebih detail itu dengan narasi Narasi baik tulisan pendek ataupun tulisan panjang Tapi yang paling menarik itu adalah ketika kita menampilkan visual Sebetulnya yang paling penting itu adalah membuat orang itu jadi punya perhatian khusus Kenapa kita harus melihat lebih jauh tentang visual itu Jadi begitu lihat fotonya saja orang langsung sudah tertarik Itu yang kita maksudkan gitu Jadi tanpa dengan penjelasan yang bertele-tele Tapi orang langsung akan tahu Misalnya nih apakah terkait dengan rasa Atau terkait dengan puasana Atau terkait dengan apapun Itu tanpa ada narasi yang panjang Orang langsung akan ngerti Sebetulnya maksud dari foto yang ditampilkan Kemudian biasanya kalau kita butuh di studio Nanti salah satunya kan ada nih contoh yang di NML ya Itu untuk top walk dan sebagainya Kita butuh bantuan Lighting itu sebenarnya hanya untuk kebutuhan karena ini di studio Jadi kita bisa bekerja 24 jam tanpa terganggu kuasa Tanpa terganggu cahaya lagi mendung atau cahaya lagi terat dan seterusnya Bagaimana kita butuh ada yang namanya backdrop gitu ya Jadi backdrop yang biasanya apakah bentuknya nanti layar yang lebar di belakang Atau kita biasanya kalau untuk foto produk ya cukup dengan backdrop yang lebih sederhana Itu tidak terlalu luas bisa ditaruh di meja Bisa dibuat dari apakah kertas manila Atau nanti kertas apapun itu bisa dibuat Tapi butuh tempat untuk nanti kita bisa memotretnya itu jauh lebih fleksibel Jadi tidak harus di luar ruangan Kemudian Nah ini yang akan lebih banyak dibutuhkan Jadi kalau nanti Bapak Ibu ini Ini namanya mini studio gitu ya Bahkan beberapa ada Kalau saya lagi mengajarkan di luar ya tidak perlu beli seperti ini Kadang-kadang kita bisa buat dari Boka kardus atau apapun gitu ya Yang penting kita bisa punya media untuk Membuat backdropnya Bahkan sekarang ada yang jual backdropnya itu Sudah sampai ada backdrop yang bermata-mata Mau merah, mau hijau, mau kuning itu sudah ada Dan harganya sih tidak sampai ratusan ribu Silahkan nanti bisa ini namanya Snapseed Itu bisa di download di Playstore ya Itu salah satu foto editor yang paling saat ini Paling banyak direkomendasikan Ya itu Snapseed Kalau menggunakan cahaya dari HP lain Itu juga harus cahaya yang betul-betul nyalanya terus Jadi kalau bleed itu kan makanya Kalau kita motret cepat langsung bleednya nyala terus Habis itu mati kan Jadi bukan bleed ya Iya bukan maksudnya pakai senternya Pak Oh pakai senter ya Misalkan Bu Pendas mau pakai lampu dari handphone lain Atau dibantu dengan senter Atau mungkin itu boleh-boleh aja Bu Hanya yang perlu Bu Pendas perhatikan adalah Bagaimana cahaya itu dibutuhkan Kan kadang-kadang ada yang dibutuhkannya Ya tidak sedelas lampu senter Ada yang cukup dengan lilin Atau cukup dengan lampu dari ruangan Ya silahkan aja Bu Yang penting kebutuhan ibu sudah tertutupi Sesuatu yang lebih ritem Ya lebih terlihat lebih dinam Itu pasti menggunakan sesuatu yang Sifatnya dia lebih-lebih bergerak Itu aja sih Kenapa kalau ditaruh di tengah itu Ketanya jadi lebih statis Nah Yang paling penting sebetulnya Ketika kita melihat Apa Teknik fotografi Ini kan terkait tadi teori-teori nih Ada rule of thought Ada golden ratio Yang paling penting sebetulnya adalah Kita ya itu belajar komposisi Sebetulnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya